Halo sahabat reseller dropship aja yang luar biasa Kali ini aku mau kasih tutorial terbaru untuk kalian semua Tutorial terupdate reseller order ke agen dan distributor Nah di tutorial ini akan ada 2 macam metode check out Yaitu dari penjualan langsung dan penjualan di marketplace Jadi sekarang nih reseller sudah bisa order ke agen dan distributor menggunakan resi marketplace Makin gampang, makin ringkas, gak perlu manual-manual Pertama kita akan coba yang penjualan langsung Yuk langsung aja tonton video tutorialnya Seperti biasa login web akun kamu terlebih dahulu di apps.dropshipaja.com Masukkan email dan password kamu, klik login Setelah masuk ke dashboard web dropship aja Kamu ketik produk apa yang ingin kamu order Misal botol apel black coffee Masukkan kuantiti sesuai orderan, klik order Selanjutnya akan muncul pop up metode check out Kamu bisa pilih pembelian melalui partner kota Kemudian pilih lagi penjualan langsung Kemudian kamu akan diarahkan ke bagian tambah barang Scroll ke bawah sampai penemukan pilih asal pengiriman Pilih asal pengirimannya dari agen kota mana Klik di kota gudang Pilih kota agennya Lalu di pilihan gudang Pilih nama agennya Lalu klik order Pada bagian data pengiriman Kalian bisa isi sesuai dengan data orderan yang kalian terima Ketik nama toko online Ketik nama toko online Isi nama penerima Nomor hp konsumenmu Pilih jasa kurir yang diinginkan Isi berat produk Pilih kota dan kecematan tujuan Lalu kamu klik pilih layanan Pada bagian ini hanya terdapat satu pilihan Klik pilihan yang tersedia Kemudian isi alamat lengkap konsumenmu Jika ada catatan yang ingin disampaikan Kamu bisa tulis di kolom catatan order Jika sudah kalian bisa klik check out Kemudian akan muncul halaman detail orderan Untuk memeriksa orderan kalian sudah sesuai atau belum Jika sudah Kalian bisa klik pembayaran Selanjutnya Kamu akan diarahkan ke bagian invoice Di bagian bawah Kamu bisa klik pilihan pembayaran Untuk melanjutkan ke proses pembayaran Pilih metode pembayaran yang kalian inginkan Opisi pembayaran yang bisa kamu pilih ada Kris, transfer bank, dan deposit Silahkan kamu pilih salah satu Jika kamu pilih pembayaran menggunakan metode transfer bank Pastikan kamu transfer sesuai nominal beserta kode unik Kemudian akan muncul tampilan melengkapi bukti pembayaran Pada tampilan tersebut akan tertera nomor rekening Nomor rekening untuk transfer Dan total yang harus ditransfer Pada bagian konfirmasi pembayaran Klik opsi data pembayaran Pilih opsi pembayaran 1 Dan akan muncul data bank kamu secara otomatis Upload bukti pembayaran dengan klik choose file Pilih foto atau screenshot bukti pembayaran Klik upload bukti pembayaran Terakhir klik ok Orderan kamu selesai dibuat Dan video selanjutnya adalah Metode Partner Kota dengan Penjualan Marketplace Sebenarnya untuk langkah-langkah hampir sama dengan metode Partner Kota dengan penjualan langsung Bedanya hanya terdapat di beberapa bagian saja Untuk lebih jelasnya simak video tutorialnya Seperti biasa login web akun kamu terlebih dahulu di apps.dropshipaja.com Masukkan email dan password kamu Klik login Setelah masuk ke dashboard web dropship aja Kamu ketik produk apa yang ingin kamu order Misal botol apple black coffee Kemudian pelih produk yang di order di marketplace Setelah muncul produk yang mau kamu order Klik order Selanjutnya akan muncul tampilan metode check out Kamu bisa pilih pembelian melalui Partner Kota Lalu klik penjualan di marketplace Pada bagian pilih asal pengiriman Pilih kota gudang dan gudang terdekat dari orderan yang kalian dapatkan Klik order Selanjutnya akan muncul halaman data pengiriman Kalian bisa isi sesuai dengan data orderan yang kalian terima Ketik nama toko online Isi nama penerima Dan nomor hp konsumen kamu Pilih jasa kurir yang diinginkan Isi berat barang Pilih kota dan kecamatan tujuan Dan pada bagian ini ada pilihan layanan Kalian bisa klik cashless marketplace Tempel nomor resi yang sebelumnya sudah disalin dari marketplace Di kolom cashless marketplace Pastikan nomor resi ini jangan sampai salah ya Karena akan muncul pop up jika resi yang kamu input tidak sesuai Lebih baik copy paste saja dari marketplace kamu Kemudian isi alamat lengkap konsumen kamu Jika ada catatan yang ingin disampaikan Kamu bisa tulis di kolom catatan order Jika sudah selesai klik check out Kemudian akan muncul halaman detail orderan Untuk memeriksa orderan kalian Apa sudah sesuai atau belum Jika sudah sesuai klik pembayaran Selanjutnya kamu akan diarahkan ke bagian invoice Di bagian bawah kamu bisa klik pilihan pembayaran Untuk melanjutkan ke proses pembayaran Pilih metode pembayaran yang kalian inginkan Jika melalui transfer bank Pilih bank yang kamu inginkan untuk proses transfer Kemudian akan muncul tampilan melengkapi bukti pembayaran Pada tampilan tersebut akan tertera nomor rekening Nomor rekening untuk transfer Dan total yang harus ditransfer Pada bagian konfirmasi pembayaran Klik opsi data pembayaran Pilih opsi pembayaran 1 Dan akan muncul data bank kamu secara otomatis Upload bukti pembayaran dengan klik choose file Pilih foto atau screenshot bukti pembayaran Klik upload bukti pembayaran Terakhir klik ok Orderan kamu menggunakan metode partner kota Dengan penjualan di marketplace Selesai dibuat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!